Detik-detik maling profesional kelabuhi korban. Pura-pura beli liquid, ternyata mau curi HP korban. Telepon genggam atau HP milik pegawai toko VAPE di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan digasak oleh pria yang berpura-pura menjadi konsumen. Peristiwa pencurian HP itu diketahui terjadi pada Senin 12 Desember 2022, sekitar pukul 11 siang. Korban bernama Davinka mengatakan, pelaku tiba di toko VAPE tempat dia bekerja, lalu menanyakan liquid. Jadi seolah-olah jadi customer, pembeli liquid. Nah liquid yang dia cari tuh gak ada. Cuma saya rekomendasiin liquid yang lain, ujarnya saat direkomendasikan liquid, pelaku mengatakan bahwa tidak jadi membelinya. Bukannya pergi? Pelaku justru keluar toko VAPE dan memutarkan kendaraannya ke arah jalanan. Sebelumnya pelaku parkir mengarah ke arah toko VAPE. Pelaku kembali masuk ke dalam toko dan mengatakan akan membeli liduit yang direkomendasikan tadi. Ternyata itu hanyalah jurus pelaku untuk mengecok perhatian korban. Tapi dia banyak nanya nih suruh ngambil liquid lain, pas diambilin udah pergi itu orang. Pas terakhir bilangnya, yaudah kak saya tanya temen saya dulu di luar. Gitu, atas kejadian itu, korban kehilangan telepon genggam jenis OPPO seharga 5 rupiah jutaan. Kasus itu pun, ucap Davinka, telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Bahkan polisi telah ke TKP dalam rangka pemeriksaan. Aksi pencurian tersebut terekam kamera pengawas CCTV dan viral di media sosial, Medsos. Dalam video viral itu memperlihatkan pelaku dengan menggunakan jaket dan helm berpura-pura menjadi pembeli liquid. Saat pegawai tengah sibuk mencari liquid yang diminta, pelaku langsung menggasak HP yang tergeletak di meja kasir. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.